Oke halo guys, balik lagi di channel youtube official complete cellular bersama saya Anwar dan kali ini kita bakalan komparasiin kedua hape ini yang baru aja kemarin di unboxing sama IJ di channel youtube official complete cellular ya guys Nah ini adalah Vivo Y27 4G dan juga yang ini ada Vivo Y27 5G Oke, sebelumnya kenapa saya pengen komparasiin kedua hape ini karena saya pengen tau aja nih Perbedaan dari kedua hape ini sebenernya apa aja nih antara yang Vivo Y27 4G dan juga Vivo Y27 5G nya ini Saya pengen lihat nih, di kedua hape ini perbedaannya apa sih Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel youtube official complete cellular Biar kamu gak ketinggalan informasi menarik seputar gadget hanya di channel youtube official complete cellular Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya seputar gadget, kalian bisa DM ke instagram kita atau ke tiktok kita di add official complete cellular Dan kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, kalian juga bisa via ke admin kami yang ada di link deskripsi di bawah Atau nanti kita bakalan semakin di layar bawah ini ya guys, di layar disini oke Nah sekarang kita bakalan lanjut ke videonya dan sebelum itu kita bakalan masuk ke bumper Oke sekarang kita bakalan langsung masuk ke pembahasannya aja Dan untuk pembahasan yang pertama kita bakalan bahas dari segi harganya dulu nih guys Untuk harganya sendiri kedua hape ini berbeda ya karena memang jelas Untuk konektivitasnya juga keduanya berbeda Yang satu masih di 4G, yang satu sudah di 5G Nah untuk harganya sendiri untuk yang Vivo Y27 4G ini dia ada di harga Rp 2.499.000 di varian 6x 128GB Nah sedangkan untuk yang satunya untuk varian yang Y27 5G ini Dia harganya ada di Rp 2.999.000 di varian 6x 128GB nya guys ya Nah untuk keduanya ini juga sudah include extended RAM sebesar 6GB ya guys Jadi untuk kedua hape ini memang untuk harganya berbeda Karena tadi sudah saya bilang yang satu 4G, yang satu sudah 5G Nah oke sekarang kita bakalan langsung masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu tentang bodinya Nah oke untuk pembahasan dari segi bodinya sendiri kita bisa lihat ya Untuk dari segi desain bodinya saja sudah berbeda Dari frame kameranya sendiri kita bisa lihat bahwa dari segi frame kamera untuk Vivo Y27 4G Dia frame kameranya itu rata, tidak ada benjolan seperti di Y27 yang 5G nya ini Jadi Vivo Y27 5G ini dia desain kameranya, desain frame kameranya dia ada benjolan seperti ini Yang mengingatkan saya sama Vivo Y27 dan Vivo Y27 ya untuk tipe-tipe desain seperti ini Dan untuk yang V27 4G sendiri dia desainnya seperti ini ya Bisa kalian lihat kan untuk perbedaan dari segi desainnya Dimana Vivo Y27 yang 4G nya ini dia disini seperti ada garis-garisnya guys Seperti ada garis-garis yang bentuk kotak ya kalau kita bisa lihat Nah disini ada garis lagi kesini, disini ada lagi garis kesini Nah sedangkan untuk yang Vivo Y27 yang 5G nya ini dia desainnya seperti ini ya guys Seperti ada garis-garis perangi gitu Bukan seperti yang Y27 4G nya ini garis-garis kotak kayak gini Nah untuk dari segi desainnya sendiri itu udah beda ya guys Nah untuk dari segi warnanya juga, kode 2P ini juga berbeda ya guys untuk varian warnanya Untuk yang Vivo Y27 4G ini dia ada 3 varian warna Yaitu ada di Burgundy Black, ada di Sea Blue, dan juga ada di Garden Green Sedangkan untuk Y27 yang 5G nya ini dia ada di varian warna cuma 2 varian warna ya guys Yaitu di Mystic Black, dan juga Satine Purple Nah untuk yang sekarang kita tampilin di kamera atau kita lantaiin di video Ini ada yang Y27 4G ini dia pake yang Sea Blue Dan juga untuk yang Y27 5G nya ini dia pake yang Satine Purple Oke mungkin untuk body-nya dari segi fisiknya seperti itu Nah untuk dari segi dimensi dan beratnya sendiri Jadi ini kedua hape ini masih terbilang sama ya untuk Vivo Y27 dan juga Vivo Y27 yang 5G nya ini Dua-duanya sama-sama di 164,6 x 76,17 x 8 mm Cuman bedanya yang di Y27 5G ini dia ada di 80,7 mm untuk ketebalannya ya guys Nah misalkan kalian lihat tebalnya gak beda, panjangnya juga gak beda, tingginya juga gak beda, lewarnya juga masih sama ya guys Sedangkan untuk materialnya sendiri, kedua hape ini sama yaitu menggunakan 2.5D Plastic Kita juga mengandung sertifikasinya kedua hape ini juga sama yaitu ada di IP54 Anti-dembu dan juga cipratan air ya guys Jadi bukan anti-airnya, hanya cipratan air untuk kedua hape ini dari segi sertifikasinya untuk IP54 Nah oke mungkin itu saja pembahasan untuk dari segi bodinya, karena memang sebenarnya bodinya ini dari segi dimensi dan juga berat dan juga bahannya sama-sama aja ya guys Yang membedakan lainnya dari segi desain dan juga warnanya aja Oke sekarang kita bakal lanjut membahas ke bagian layarnya Dan untuk bagian layarnya sendiri ini juga sama ya guys, dia sama-sama di 6.64 inch dan juga menggunakan panel IPS LCD Dan untuk resolusinya juga sama di 2388 x 1080px ya, yaitu ada di Full HD Plus Nah itu mungkin dari segi layarnya, keduanya sama aja gak ada bedanya Dan untuk refresh rate-nya sendiri disini belum ada pengaturan refresh rate ke 90 atau ke 120Hz ya Jadi kemungkinan untuk kedua hape ini refresh rate-nya masih di 60Hz ya Oke mungkin itu saja pembahasan di bagian layarnya, karena memang layarnya tidak ada yang berbeda dari kedua hape ini Sekarang kita bakalan langsung masuk ke pembahasan berikutnya yaitu membahas tentang chipsetnya Nah oke sekarang kita bakalan masuk ke pembahasan mengenai platformnya atau chipsetnya Seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa kedua hape ini memiliki kode fitas sharingan yang berbeda Yang satu masih di 4G, yang satu sudah di 5G Dan kemungkinan akan berbeda juga dari segi chipsetnya Tapi sebelum kita bahas mengenai chipsetnya, kita bakalan bahas dulu dari segi tampilannya atau OS nih guys Untuk kedua hape ini dari OSnya masih sama, masih menggunakan Android 13 dan juga Funtouch OS 13 nih guys Jadi kedua hape ini sama, gak ada bedanya Karena memang rilisnya bareng nih antara kedua hape ini Atau paling beda-beda harus sedikit lah Nah untuk chipsetnya sendiri, kedua hape ini berbeda karena yang 4G dia menggunakan chipset MediaTank Helio G85 Sedangkan untuk Yahoo 5G ini dia menggunakan chipset MediaTank Dimensity 6020 atau 6020 sama aja guys Untuk chipsetnya ini kedua hape ini bisa dibilang oke untuk gaming Karena memang di G85 ini sendiri juga dia merupakan chipset gaming Dan Dimensity 6020 ini juga dia enak untuk gaming Jadi buat orang-orang atau kalian yang pengen main game Di kedua hape ini sudah sudah oke Mungkin untuk G85 sayangnya dia masih kurang oke untuk game-game yang kelas menengah atau kelas berat Karena bisa dibilang performanya sudah sebaik dari MediaTank 6020 ya guys Ya tapi overall untuk kedua hape ini jika digunakan hanya untuk main game-game biasa atau game-game dengan Mesti oke lah seperti ML atau Fireflyer atau PUBG mungkin Batasnya ada PUBG mungkin Oke sebelumnya saya lupa ngasih info bahwa untuk NFC-nya sendiri kedua hape ini berbeda ya guys Karena yang 4G ini dia belum ada NFC-nya Sedangkan untuk yang 5G ini dia sudah ada NFC-nya nih guys Sebenarnya yang 4G juga ini ada yang sudah ada NFC-nya Tapi untuk di Indonesia sendiri dia belum tersedia untuk yang NFC Jadi cuma ada di yang 5G-nya doang Nah mungkin itu saja untuk pembahasan dari segi chipsetnya Sekarang kita bakalan beralih ke kameranya Nah oke sekarang kita bakalan masuk ke pembahasan mengenai kameranya nih guys Bisa kalian lihat sendiri walaupun desain kameranya berbeda Desain frame-nya sih lebih tepatnya Tapi untuk desain kameranya ini sendiri sama ya guys Dan untuk kameranya sendiri bisa kalian lihat disini Dia cuma punya dual lensa yang artinya Untuk kamera belaknya sendiri dia ada di dual camera Dan untuk resolusi kameranya sendiri Kedua hape ini juga ternyata sama Sama-sama di 50MP wide untuk kamera utamanya Dan juga 2MP untuk kamera boge-nya ya guys Untuk kamera keduanya Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri juga dia masih sama Ada di 8MP untuk wide-nya Nah kita bakalan cek dulu untuk resolusi videonya Untuk kedua hape ini apakah sama atau berbeda Untuk resolusi videonya sendiri dari Vivo Y27 4G dan juga Vivo Y27 5G ini ternyata berbeda ya guys Untuk kamera belakangnya Bisa kalian lihat disini Nah untuk kamera belakang dari Vivo Y27 4G ini Dia cuma sampai 1080p 30fps aja Sedangkan untuk Vivo Y27 yang 5G ini dia ada di 1080p Tapi bisa di 60fps ya guys Untuk fps-nya sendiri bisa dibilang berbeda kedua hape ini Walaupun resolusinya sama Nah sekarang kita coba bakalan lihat untuk kamera depannya Nah untuk kamera depannya sendiri kita bakalan cek lagi Ini untuk kamera depannya Disini kita bisa lihat bahwa keduanya sama ya Cuma sampai di 1080p 30fps aja Jadi membedakan kedua kamera ini hanya dari segi resolusi kamera belakangnya aja ya Untuk yang 4G ini dia masih di 1080p 30fps Untuk yang 5G ini dia sudah bisa ke 60fps Nah sedangkan untuk hasil foto dan hasil videonya Kalian bisa lihat sendiri nih Dan bisa nilai sendiri Gimana sih dari hasil foto dan videonya Nah untuk dari segi fotonya sendiri Dari pandangan saya Saya bisa lihat disini bahwa kedua hape ini Ternyata dari segi fotonya ada perbedaan sedikit nih guys Nah untuk Vivo Y27 yang 5G ini terlihat lebih terang Atau lebih cerah untuk warnanya Sedangkan Vivo Y27 yang 4G ini kelihatan lebih agak gelap sedikit Dari segi warnanya Saya juga nggak tahu ini antara fibrillage-nya atau saturasinya Atau apanya ini Tapi yang jelas ada perbedaan warna disini Nah kalian mesti lihat kan di bawah Memang Vivo Y27 yang 5G ini kelihatan lebih cerah gitu Lebih berwarna Warnanya lebih keluar Sedangkan untuk Vivo Y27 yang 4G ini Warnanya kayak agak ketahan gitu Mungkin itu aja perbedaannya dari segi gambarnya Untuk dari segi videonya kalian bisa cek sendiri Ini dia hasil dari kamera Vivo Y27 4G Dan juga hasil dari Vivo Y27 5G Untuk yang sebelah kiri saya ini adalah Vivo Y27 4G Dan sebelah kanan saya ini Vivo Y27 5G Untuk dari segi warnanya sendiri Kicerahannya dua-duanya mirip Dua-duanya sama Dan untuk dari Kestabilannya sendiri Kayaknya disini Vivo Y27 5G lebih stabil ya Ketimbang yang 4G-nya Oke mungkin itu aja Beberapa hasil video dari kedua hape ini Nah untuk hasil dari kamera depannya sendiri Seperti ini Dari Vivo Y27 5G ini kelihatan lebih terang ya Untuk kamera depannya ketimbang Vivo yang 4G-nya ini Dan untuk kestabilan sendiri Dua-duanya mirip sama stabilnya Tapi untuk resolusinya sendiri disini Dua-duanya sama di 1080p 30fps juga Cuman yang di Vivo Y27 5G ini bisa ke 60fps Oke Begini itu aja untuk Perbandingan dua hape ini Nah itu tadi hasil dari foto dan juga video Dari Vivo Y27 4G dan juga Vivo Y27 5G ini Nah bisa kalian lihat atau bisa kalian simpulkan sendiri Bahwa Kedua hape ini sebenernya sama-sama aja Untuk hasil gambar atau hasil videonya Cuman yang membedakan memang ada beberapa perbedaan sedikit Di 5G ini yang lebih stabil Dan juga lebih oke untuk dari warnanya Dan mungkin itu cuma pandangan saya aja ya Mungkin kalian punya pandangan lain Silahkan bisa kalian kasih komentar di bawah ini ya Guys kalian komentar aja Lebih baik mana nih Dari fotonya dan videonya Antara Vivo Y27 4G dan juga Vivo Y27 5G ini Oke mungkin itu aja pembahasan dari segi kameranya Sekarang kita bakalan beralik ke segi baterainya Ketika sekarang kita bakalan langsung masuk ke pembahasan mengenai baterainya nih guys Nah untuk segi baterainya sendiri Dari kapasitasnya Sebenernya kedua hape ini sama-sama aja ya guys Cuman ada yang membuat saya sedikit tercengel nih guys Bahwa kapasitas chargingnya Keduanya ini berbeda Dan yang malah lebih besar dari Vivo Y27 4G nya ini Untuk kapasitas chargingnya Karena dia dapet di 44W flash charging di 5000mAh baterainya guys Sedangkan untuk yang Vivo Y27 5G ini Entah kenapa dia malah dapet 15W flash chargingnya Padahal harusnya Vivo samain aja nih Dari segi kapasitas baterainya di 44W flash charging Atau mungkin dua-duanya di 15W atau 33W lah Di tengah-tengah Kenapa yang 4G nya dia dapet di 44W flash charging Sedangkan yang di versi 5G nya dia hanya di 15W flash charging Saya juga masih bingung nih Kenapa malah yang 4G yang lebih murah Dia malah yang dapet flash charging lebih gede Dan saya juga tadi sudah coba cek untuk charging Dimana memang benar Vivo yang 4G nya ini dia dapet di 44W Sedangkan yang Y27 5G nya ini dia masih di 15W ya guys Nah tapi yang lebih heran lagi kenapa kemarin pas EJ unboxing Justru ini batoknya tulisannya yang di 5G ini ya Dipatuhkan tulisannya dia ada di 44W flash chargingnya ya guys Nah itu nih yang bikin saya bingung kenapa bisa kayak gitu Atau mungkin dari pihak Vivo nya salah masukin batok atau gimana Saya juga gak tau Cuma yang jelas ini ada di 15W flash charging Oke mungkin itu aja pembahasan mengenai dari segi baterainya nih guys Nah sekarang kita bakalan masuk ke kesimpulannya Jadi kesimpulannya untuk kedua hape ini Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan Mungkin perbedaannya cuma ada di desain, warna, dan juga chipsetnya aja Dan mungkin ada beberapa perbedaan seperti tadi di flash chargingnya Yang satu di 44W, yang satu masih di 15W Dan perbedaan selain itu paling salah satunya ya Yang satu tidak ada NFC, yang satu ada NFC Cuma itu aja perbedaannya Gak ada perbedaan lainnya, dari layar sama, dari material sama, dimensi sama, beratnya juga sama Dan juga untuk dari kameranya juga sama Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan Perbedaannya cuma tadi ini ada NFC, ini gak ada NFC Yang ini media dimensi T6020, yang ini media tech Helio G85 Yang ini 15W fast charging, yang ini 44W fast charging Jadi perbedaannya cuma itu aja nih Jadi tidak ada perbedaan lain yang signifikan Oke jadi mungkin itu saja video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dan jangan lupa buat selalu like, komen, dan juga subscribe channel youtube Official Commercy Cellular Biar kamu gak ketinggalan update menarik seputar gadget Hanya di Official Commercy Cellular bersahabat original dan terkini Saya Anwar, terima kasih dan bye-bye